Intro Ciri-ciri fisik dari pemain basket yang telah diutarakan oleh Maria Sepertinya mungkin tidak begitu melekat di pria ini Pria ini mungkin tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kecil Tidak terlalu berat, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk Otot, otot, otot Otot, tidak terlalu ada, tidak terlalu ada Tapi dia, kalau orang kan mungkin harus expect Kalau orang ini, family pack Lebih berkumpul gitu ya Orang-orang menurutnya kotak, dia longsor Tapi gerakannya cepat banget Ari, dia kotak juga, nasi kotak Tapi gerakan dia cepat, cepat banget pokoknya Dalam segi? Pokoknya cepat banget, dia sekali lari dari ujung lapangan sampai lapangan Itu semua yang punya handphone hilang semua Itu berarti cepat banget Dumpet hilang, KTP hilang semuanya Langsung saja kita akan undang ke tengah-tengah kita Seorang yang memiliki kecepatan luar biasa Kecil, tapi kecepatannya kayak dikejar kamtip Ini dia, Ogi Fontenus Gue mau ngikutin kayak lu Bisa nggak ke bawah, hebat nggak? Ini cepatnya, saking cepatnya Maaf, permisi, boleh? Silahkan duduk, ketinggian nih Apa kabar, Ogi? Apa kabar, Ogi? Ini berada Nah, ini dia Pesertanya siapa aja? Nah, gue udah diajakin Kalau nggak diajak Aduh, sakit banget Gue nggak ngerti makannya Siapa aja? Ada siapa? Tuh Ada Mario Lawalata Yossi Project Pop Ujo Project Pop Ada Selena Ada Yogi Finanda Ada Yogi Finanda Ada Panji Pragyi Waksono Ada Sandy Canister Ada Coki Sitohang Pohang Terus Barang Ada Bamsiga Bams Ekshamson Klasifikasinya apa coba? Gue udah semua ada Gue mantap atlet ya kan? Tapi kan balet juga Lu iya Wah, mau nggak bisa nih Itu sampingan Sama main bekel juga Main karet nggak bisa Ini fotonya dia tuh Nggak sengaja gitu Ngambilnya gitu Justru nggak ini Waktu kita tanding Ekshibisi lawan Timnas Putri Hah? Iya Oh gitu Tuh Kan? Dan tapi gini Dan kita lawan Timnas Putri Kenapa? Karena kita lawan Timnas Putri Takut menang Jadi banyak yang diperlukan Kalau menang Takut bisa sama sombong Nah lawan Timnas Putri Baru kita Menang? Kalah Oh iya 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 Ini gambarnya snapshot tadi Kejadiannya waktu itu Suruh post dulu Ayo pera-pera lagi gitu Hah? Nah ini kita sering ekshibisi Kita sering ekshibisi Dan ini salah satunya Kita adalah Waktu itu Charity Game Charity Game Untuk sahabat kita Pemain basket juga Pemain basket profesional Jerry Lolo Wang Waktu itu dia kena cancer Jadi kita bikin Charity Game Barangan sama Timnas Putri Wuh berarti mulia sekali Yang digerakan dari Happy Ballers Kita buat OG Kita itu gak apa halanya Kalau gitu Sebenarnya bagaimana caranya Untuk ikutan jadi anggota Happy Ballers Sebenarnya gini Ini Happy Ballers tuh Dari tahun 2000 Sebenarnya gini Dari sebelum-sebelumnya Kita sering banget Diundang di acara sekolah Kampus Untuk mengisi ekshibisi basket Awalnya kita gak punya Gak punya nama timnya Jadi disebutnya cuma Celebrity Game Atau Celebrity Basketball Cuma kita kan gak enak gitu Disebutnya kok Celebrity Padahal kita bukan Celebrity Kita kan lebih artis Jadi akhirnya 2011 Akhirnya gue Ujo Terus ada Mario Lawalata Disitu akhirnya kita bentuk Namanya adalah Happy Ballers Karena kita tujuannya adalah Ya kita disini adalah fun Kita seneng olahraga basket Yang penting seneng Jangan mikirin Wah ini kerjaan yang harus serius banget Gitu bukan Tapi akhirnya kita punya logonya Ada tandanya iconnya disini Gini gini Supaya lu bisa Apa bisa ngeliat logonya Gue kasih nih Tuh gue punya gantungan kunci Dibuat tonight show nih Tuh Oh Tung Tano Happy Ballers ya Ini miniaturnya lah Ada belakangnya Tapi itu jersey gue Tuh Oh ada ini Jadi gabak Jadi gabak Walaupun ternyata lebih bagus Lihat yang di bajunya si Maria Oke Thank you Thank you banget nih Tapi pemilihan untuk yang menjadi anggota Kenapa artis sekelas Syama Yang mungkin nggak dilihat Ngetahui orang lain gitu Bisa nggak diajak gitu Justru kita lihat cari yang Pokoknya mentok paling ganteng tuh gue Oh ya Ya udah Oh ya Gue ngerti Lu malah ngayakin dia Salah Sampai di titik itu gue ngerti Iya Iya Jadi emang Emang diprakasai oleh Ogi Pertawa awal kan Emang Karena profesi Profesinya kan emang harus model kan Model Itu Kalau lu kan bukan model Kalau gue model Iya Paksa tinggi ada segini ya Kalau gue tadi posisinya apa Small forward Kalau gue center Apa itu Center of attention Oke sekarang kita akan berikan info Mengenai teknik yang digunakan Pemaskan profesional Tapi lebih bagus lagi Kalau diperagakan oleh mereka Iya Kita sebutin Mereka bisa ngelakuin nggak Oke Terus apa? Tolong jelaskan Mana bolanya? Nah ambilin Eh dia belum jadi anggota dulu peloncoh aja Gue udah nggak masuk hippiebol Gue suruh-suruh Bisa Lu mau masuk nggak? Ini dia Ini dia Lu masuk Ini dia Bola 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 Lebar Bola Cara nangkep lu Udah kelihatan sih Gue coba Bola Lihat tuh Gue lagi Bola 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 Ini ketawa Gila pangan basket Enggak main bola Enggak tapi gini Kalau hippiebolers tuh Menggabungkan Jujur Menggabungkan skill basket Dengan entertainmentnya Jadi kita ada bercanda-bercandanya Gitu Banyak Bercandanya malah Bercandanya banyak Tapi kita jago Kita belum pernah kalah Sekali-sekali yang kalah Ya itu sama tim Nas Putri Oh gitu Memalukan Sisa nyari Bayar lu di belakang Lu tak kalah ya Kita menang gitu Oh Aku bisa tau Iya 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 Ya hippiebolers Memang selalu menang Lumber timing Apalagi kemarin Wukitnya lawan SD Tunas Menang Oke sekarang Silahkan infonya Yang pertama adalah Fade away Itu kayak gimana Fade away Boleh gue peragakan Boleh Boleh bagian itu deh Cuma peragakan Gue jaga Gue jaga Fade away Adalah teknik Yang mendorong Yang mendorong Ke belakang Yang mendorong Betul Itu adalah gerakan Yang dipanjikan oleh Yama Gerakan fade away Nge-shoot ke ring Tapi ringnya sebelah sana Ini berikut ada videonya Mengenai fade away Seperti apa Langsung kita lihat Terima kasih namanya Beragain dulu Maksudnya Ibaratnya Tau gak nama itu Jangan langsung dikasih tau isinya Gue sekarang Oke Berikutnya apa Langsung gue tau Belum 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 Apa berikutnya Hookshoot Hookshoot itu Selena Selenanya tinggi Center Posisinya tinggi Center Center Itu bisa diterima kasih Coba Kalau Hookshoot itu Kalau zaman dulu Zaman Karim Abdul Jabbar Jadi kalau ini Orang tinggi nih Ceritanya tinggi nih Peraganya pendek Gue Gue Oke Gue defense Jaman dulu Karim Abdul Jabbar Karim Lu Jatim ini Kita yang pendek-pendek Gue gini nih Set Jaga Gini Hop Hop Hampir aja Kita tes Apakah benar urayannya Gitu Hookshoot itu merupakan teknik Yang sangat efektif Bila pemain dijaga oleh orang Yang lebih tinggi Daripada pemain Benar Dan juga cara menembak Dari samping Dengan cara satu tangan Jadi jarak antara orang Yang menghadang Dan pemain Bisa agak jauh Betul Mengait Mengait Untuk kaitan Nyukil gitu Nyukil Melimpirin gitu Yang tangan gak buat Yang gak buat shoot Dia menjaga jarak Yang ini Ngil gitu ya Mari kita liat videonya Yuk kita liat ya videonya Ternyata itulah teknik Memberikan sedikit Kepretan kecil kepada bola Itu bisa dimasukkan ya Dan kali ini juga Akan diperankan oleh tim peraga ya Yaitu crossover Crossover Langsung kita liat Ini dia videonya Berlaku 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 Kan dari tadi kan Terus peragain dulu video Biar orang gak bosen Menonton video dulu Baru peragain Oh gitu Peragain dulu Kalau gitu Peragain dulu ya Ini crossover Jadi adalah Cara dribble Dengan Memantulkan bola Dari tangan kiri Ke tangan kanan ya Atau sebaliknya Biasanya teknik ini Sudah diimprovisasi Dengan cara memantulkan bola Di antara celah kaki Atau belakang kaki Ada yang lain gak sih Crossover Selain itu Belakang kaki nih Belakang kaki gini Belakang kaki Oh gitu Kalau belakang rumah Kalau belakang rumah Kalau belakang rumah Kalau udah Nggak tanah Lihat dulu Lihat dulu Lihat Ini videonya Ini videonya Ini videonya Itu tadi Chris Paul keren banget Sama satu lagi Sama satu lagi Terakhir Betro Vincent Ternyata Ternyata Mau jadi host aja Pinter Berikutnya apa? Berikutnya Slamda Coba dipraktekan Nah itu Di Youtube Di Youtube Gua tuh Udah gue Ya mas Slamda Ogi jadi ringnya Buah yang di jebol Ada yang lebih tinggi lagi Ceritanya Ceritanya Iya Biar gue bisa tau nih Set Gue kan gini Gue ring nih Set Gue ponasi ring Eh maaf Boleh gak ponasinya Selena Jadi kita udah Iya set Set pantulan Lu kalau Terakhir Lu kenceng-kenceng Gak jadi masuk happy balls Satu Set Dua Ini udah kedantar bang Nah Liring Terus Terus kena ini dong Kena ring Nggak 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 harus Nggak harus Ini dia videonya Ini Belum 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 Pokoknya ini adalah Salah satu teknik yang paling populer Walaupun secara harfi Dia harus memasukkan bola Langsung ke keranjangnya Tapi harus punya teknik khusus tersendiri Dan melakukannya pun Ternyata Nggak semua orang bisa Coba kita lihat Ini dia videonya Hebat Belum 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 Seperti apa kemampuan mereka Kita akan tes Lebih detail Karena akan ada challenge Untuk para tamu kita Siapakah sebenarnya Yang lebih pantas Untuk masuk ke dalam Happy Bowlers Semuanya udah masuk Kecuali Yama Oh gitu Pokoknya Oh yang kalah Yang dikeluarin mungkin Benar Kalau Ogi menang Atas Ternyata menang Maka Yama Nggak jadi masuk Happy Bowlers Tapi kalau Yama yang menang Yama nggak perlu masuk Happy Bowlers Begitu Sama Kita lihat aja Ini dia videonya Bukan nggak semua harus Dia videonya Gue udah lama Nggak bawain acara Setelah pesan-pesan Kenapa lu Lu sekalian mau casting disini Ya udah barengan ya Akhirnya kita berdua ya Benar 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 Terima kasih.